Bikin mengkulang wabah corona atau COVID-19, dua universitas negeri dijabarnya ETA UNPAD CENG ITB yaitakan tes kit anului murah tur akurat batan nukungsi ayah sama mehna. Gubernur Jawa Padat Tiduan Kamil Nemberaken apresiasinya karena ETA penemuan, tur miharap jabar bisa segancang nangah hontal target mengkulang tilur ratus ribu warga ku ETA alat-alat buatan jabar. Tah iya jeng lengan surface plasmon resonance atau SPR anu diproduksi ku panalung tik di UNPAD CENG ITB. Ketua tim riset diagnostik UNPAD Mohamad Yusuf Nemberaken ETA tes kit teh ges ditalung tik saprak dua tahun kato pernaken tapi keringan deteksi virus sejen. Saprak COVID-18 mucunghul bulan Februari 2020 pihaknya mengkhususkan ETA penelung tikkan pakai alat teh pikir nga deteksi COVID-18. Yusuf Ngembohan beda jeng alat tes swab anu basis na PCR SPR pakai antigen nalika nga deteksi virus COVID-18. Kode genetik ini bisa sangat spesifik. Jadi untuk PCR itu yang dicari adalah kode genetik yang spesifik dia cari dengan komplementnya. Kemudian nanti kalau terjadi penempelan spesifik nanti gen spesifik itu akan diperbanyak. Nah jadi kalau ternyata dalam sampel ada gen yang diperbanyak maka artinya berarti ada virusnya di situ. Terus sekali lagi yang dideteksi adalah gennya. Jadi gen itu merepresentasikan keberadaan si virus. Kalau SPR itu deteksi adalah partikel virusnya, bendanya. Bendanya. Jadi mungkin bisa kebayang badannya yang satu itu adalah gen-gennya. Kalau ini adalah virusnya. Dianti SPR panalung tik unpad gesnimu rapid test 2.0 anudurasi kenyangking hasil sarwajeng rapid test samemena tapi tingkat akurasina lewi gede turhargana lewi murah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi eta penemuan anuduate. Dirinami harap ayana eta 2 penemuan panalung tik asa jabar ditambah alat PCR produksi bioparmate Jawa Barat bisa menghontak target pemeriksaan tepikat 300 ribu orang dina waktu singgat. Nah akan diproduksi bulan Juni 5.000 tes kit dulu dengan industri biotek di Jawa Barat kemudian 50.000 di mana? di bulan berikutnya. Harganya juga lebih murah ya tapi tes yang selama ini beredar bisa sampai 300 ribuan ini hanya maksimal 120 ribuan lah kira-kira begitu. Kemudian penelitian UMPAN IPB juga menghasilkan alat tes baru seperti PCR tapi tidak perlu laboratorium kira-kira cukup laptop dan si benda sebesar aki motor ya si benda seperti aki motor ini isinya 8 bisa dipeluhi mobil, kita ngetes di pasar, bisa ngetes di pari misata di mana dengan akurasi sama seperti PCR harganya sekitar 200 juta alatnya tapi mobile Ridwan Kamil Nendesken PSBB Provinsi Jawa Barat bakal kasan poher bonu bakal datang tur bakal dievaluasi bikin nurunkin tingkat karantina kerwilayah anu mampu ngungkulan COVID-18 Serajan Kitu Dirina tetap mahing masyarakat Marudik lantaran rea orang tanpa gejala anusawatera nakapanggi di fasilitas transportasi umum Udi Hartati, Bandung TV